Selain Ralin Shah dan cinta Laura Kiel, Putri Marino juga jadi salah satu selebritas Indonesia yang hadir pada gelaran Cannes Film Festival 2023. Putri Marino tampil super elegan memancarkan aura perempuan Indonesia. Marino mengaku bersyukur bisa ikut berpartisipasi dalam ajang Cannes Film Festival 2023. Untuk Cannes tahun ini, Marino mengenakan gaun warna kuning keemasan karya desainer ternama Indonesia yakni Hianzhen. Gaun mewah itu menggabungkan ciri khas Hianzhen yaitu draping dengan gaya Putri Marino yaitu siluet yang anggun dengan konstruksi modern, yang dibuat khusus untuk menonjolkan kepribadian kuat dari Putri Marino. Gaun tersebut berbahan dasar jaguar silk berwarna kuning yang melambangkan Putri Marino sebagai aktris Indonesia yang bersinar. Kontras warna ini sungguh mencuri perhatian di momen red carpet Putri Marino. Tak cuma gaun Marino yang mencuri perhatian, penampilannya kian sempurna karena dirias oleh makeup artis yaitu Aditya Vegwiski, yang langsung terinspirasi dari tone warna kulit Marino yang sangat khas perempuan Indonesia. Untuk aksesorisnya, ia memakai gelang yang cantik dari Tulola Design. Sebelumnya, penampilan Ralin Shah dan Cinta Laurakil juga mencuri atensi. Ralin tampil dengan kebaya brokat berwarna biru donker yang panjang dengan detail payah. Kebaya biru itu dirancang oleh rumah mode kauter ternama Tanah Air, yakni Maison Bas Kauter. Ralin melengkapi penampilan tradisionalnya dengan menggunakan kain batik berwarna merah bata sebagai bawahan. Sementara, Cinta Laura tampil glamor dengan gaun rancangan teks Saferio dalam Ken Film Festival 2023. Bisa News The ID, Nindya Farisa mewartakan.